Video ini dipersembahkan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat yang telah memberikan apresiasi dan dukungan kepada Profesor Mohtar Kusumaat Maja untuk diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pahlawan nasional dan untuk mengenang kembali sosok dan kontribusi beliau kepada bangsa dan NKRI. Bapak itu pernah bilang ke saya, dia bilang, piwit yang penting kamu kalau jadi orang itu harus punya integritas. Kamu tahu nggak integritas itu apa? Nggak tahu, saya bilang gitu kan waktu itu saya baru lulus. Saya udah kembali ke Jakarta. Ya perbuatan dan perkataan itu harus sama. Itu namanya orang integritas. Jadi apa yang dijanjikan ya harus dijalankan. Itu nasihat Bapak itu seperti itu yang sampai sekarang itu saya masih ingat. Terus yang kedua dia bilang, kita kalau jadi orang itu jangan suka sebaiknya merendah. Nggak perlu menonjolkan diri. Biar orang lain aja menilai kita. Itu yang dua itu yang saya ingat. Nah disitu saya lihat Mohtar tuh, waduh. Luar biasa nih orang kan gitu. Sangat cerdas, anak gaul, olahragawan, pinter cari duit gitu. Temannya tuh banyak. Dan selalu sibuk dan nggak pernah kelihatan belajar. Pak Mohtar menurut saya sih baik sekali ya orangnya. Saya selama 32 tahun tuh belum pernah saya kena itu ya. Atau dimorahin tuh gimana. Kebetulan saya juga emang ya tau dirilah gitu. On timenya kalau mau berangkat jam 7, jam 8, saya jam setengah 6 tuh udah ada di gerasi, udah siap. Kalau dia datang ke Bandung, kan saya selama itu kuliah di Bandung dan sebagainya. Dia sempatkan waktu untuk keluarga, makan bersama keluar dan sebagainya. Tapi pola dia ya pola pendidik ya. Jadi dia bukan orang ayah yang main fisik kasar dan sebagainya. Bukan, sama sekali bukan. Jadi kalau dia nggak suka dan sebagainya juga dia caranya itu dengan memberikan pengertian dan sebagainya. Pak Mohtar itu teruskan sangat sederhana. Kalau berangkat sidang gitu Pak, ya itu mengingatkan saya, Tarjuni kamu boleh rinsuh. Rinsuh. Sejas itu hanya tiga, saya tiga, beli tiga. Tidak bolehlah itu. Sangat sederhana. Di samping itu juga Pak Mohtar, kamu jangan macam-macam ya. Ya Pak, pokoknya tinggalkan kerjaan bertahun-tahun. Ya, posental saya saya. Ya Pak, siap Pak. Tidak ada tandingannya. Dalam jasa-jasanya, ya maksud saya ini jasa-jasa khusus ya. Tentunya kita mempunyai banyak pahlawan, tetapi Prof Mohtar ini adalah khusus mengenai hukum laut. Kalau tidak ada beliau nih, kita nggak tahu deh. Nggak ada yang memperjuangkan. Pak Mohtar itu luar biasa. Saya masih umur 19, tapi saya jadi mengerti. Beliau itu ingin sekali ada pembaharuan hukum nasional, coba bayangkan. Di zaman segitu, tahun 1975. Makanya beliau itu sama BPHN, itu jadi anak emasnya. Salah satu direkturat kan. Boleh dibilang direkturat, tapi bentuknya badan ya. Ya, di depan Tuhan kehakiman. Karena dari situ dia bisa mengeluarkan ide-ide-nya dia. Apa soal pembaharuan hukum. Jadi dalam konteks pengusulan beliau, itu sepertinya bahan. Menurut saya, saya bisa berbicara kembali di Pak Bus. Ya, betul. Kita memang tetap harus secara ministrasi lah. Karena kita dengan atur-atur, tetapi juga kita harus bisa meyakinkan. Bahwa pengusulan ini bukan pengusulan dari bapaknya, ibunya, anaknya. Bukan. Adalah memang kehargaan yang memang sepatasnya diberi oleh negara untuk beliau. Ya, untuk bahan rapat boleh lah. Pengusulan tim, pengusulan lokal. Tapi kan negara sebenarnya harus sudah memberikan otomatis. Saya cukup idealnya, cukup wajar ya. Kalau diusulkan jadi pahlawan, terutama di Jawa Barat mungkin ya. Ya, syukur-syukur bisa ke nasional ya, Bu. Dari Jawa Barat untuk nasional? Kedek nasional ya. Ini suatu pemberian yang luar biasa. Dan itu diperjuangkannya nggak mudah juga. Jadi saya pikir bangsa Indonesia generasi muda patut berterima kasih ya atas jasa-jasanya menambah wawasan wilayah Indonesia makin luas yang tidak berbentuk daratan. Dan yang tidak berbentuk daratan itu adalah kekayaan maritim yang luar biasa. Kekayaan laut ya. Itu yang muat saya itu luar biasanya di situ. Terlepas dari situ, ditambah lagi dengan pemikiran mengenai beliau itu ingin bangsa Indonesia itu mempunyai martabat yang sama dengan bangsa lain. Terutama di bidang kebudayaan ini. Karena bangsa yang sangat berbudaya itu pasti sangat bermartabat. Bermartabat artinya sejajar ya. Kita bisa sejajar dengan bangsa lain, dengan bangsa-bangsa di dunia. Dan melupakan yang sudah terjadi gitu. Maksudnya penjajahan dan sebagainya. Saya kira itu yang keyakinan saya untuk Pak Mukhtar menjadi pahlawan nasional. Ya kami sih berterima kasih, bersyukur gitu ya. Tapi kami juga menempatkan diri sebagai pendukung aja gitu. Jadi misalnya ada petisi, saya gak naikkan. Armida juga gak naikkan. Emir juga gak. Karena kami-kami ini keluarga intinya Mokhtar. Ngapain mengajukan dia jadi pahlawan itu? Lebih baik kita dukung aja gitu. Ya tentu kami dari keluarga, artinya tidak hanya saya ya. Di seluruh keluarga juga sangat terharu dan mengapresiasi bahwa masyarakat. Ini tentu kami menyerahkan kepada penilaian masyarakatnya bukan untuk keluarga tentu yang mengusulkan. Bahwa penilaian masyarakat, apresiasi masyarakat tentu kami mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih. Jadi ya semoga ya proses pengusulan ini berjalan lancar. Amin. Segala kelengkapan-kelengkapannya juga bisa dipenuhi. Karena kami juga memahami ya. Jadi banyak juga proses-proses yang sebelumnya. Tidak berjalan lancar oleh, karena satu dan lain hal ya. Pantas pisan gitu ya. Soalnya dia dari dulu, terus jantan-dekan, rektor, terus ya banyak. Biasanya menurut saya memang banyak ya. Mengapa Prof. Mokhtar layak di atas menjadi pahlawan nasional? Oh ya jelas itu sangat-sangat itu pahlawan nasional layak. Dan seharusnya itu terus-sangat sudah lama. Sudah lama. Iya maknya. Terus-sangat itu biasanya ya, apakah pahlawan itu diangkat sesudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal, seharusnya sudah meninggal. Jadi di tahun ini pun sudah wajar. Para tersampak yang dihasilkan mengenai konvensi hukum bawah itu luar biasa. Luar biasa. Darat, laut, udara. Luar biasa. Dulu kan si pisah-pisah apa. Jadi sangat. Kalau kata orang Jawa, sudah wayahnya. Sudah seharusnya. Iya kan? Dilihat dari kerja, dari kerjanya beliau, dari hasil kerja beliau. Dari legacy yang ditinggalkannya. Iya kan? Yang pasti sih saya tidak menyangka dan saya terharu karena ada usulan Bapak sebagai pahlawan nasional yang menemudahkan usaha berjalan lancar. Dengan kiprah informalnya, dia itu sebenarnya sudah pahlawan. Sehingga kalau ditanya kenapa dia layak sebagai pahlawan, ya saya lebih cenderung mengatakan dia berhak mendapat sebagai pahlawan. Bukan hanya layak, ya. Memberikan warisan, ya. Betul. Memberikan warisan, tadi meresokkan. Memberikan warisan. Dan warisan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia, loh. Bukan, ya. Warisan ini juga ke negara-negara lain. Beliau sangat layak untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mengapa? Sebab yang pertama, secara kredibilitas bahwa Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Admaja, S.A.L.A.M. Belum pernah terdengar melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak. Kalau ditanya, pantas nggak? Kalau dari sisi saya, pantas. Kalau menurut saya, perjuangannya, perjuangannya menjadikan wawasan Nusantara itu panjang sekali. Itu kan nggak mengenal lelah. Itu kan hanya orang-orang yang punya determinasi bacang. Saya, Maman Yusuf, oleh Kota Tasik Malaya, mendukung sepenuhnya atas nama masyarakat Kota Tasik Malaya untuk memunculkan Profesor Mukhtar Kusuma Admaja menjadi nama jalan yang ada di wilayah Kota Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!